baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman teman di channel saya lostdoll production apa kabar teman teman semuanya mudah mudahan dalam keadaan sehat walafiat yang kurang sehat segera sehat kembali yang punya hobby sound mudah mudahan soundnya tambah horek tambah geler oke teman teman kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara pemasangan efek vocal analysis ke dalam mixer asli premium asli premium 4 atau premium 6 sama ke dalam mixer ini adalah sama hanya jumlah channel saja yang berbeda oke teman teman sebelum lebih lanjut menonton video saya yang baru bergabung di channel saya monggo di klik subscribe ya dan jangan lupa yang belum shalat shalat terlebih dahulu baru menonton video saya berikutnya ini ya oke langsung saja disimak ya teman teman semuanya cara pemasangannya yang pertama ini sangat mudah sekali ya untuk pemula ini bisa bermanfaat ya coba diperhatikan ya ini efek vocal analysis ya ya ada input ada mic ada output ya ada 7 segment ini untuk nilai atau program efeknya kemudian ini value nya ini untuk untuk berubah ini angka ini ya ini kemudian ini ada edit A edit B ya ini ada store sama bank midi ya store ini dipakai untuk ini ya ketika kita set eh dapat suara yang bagus baru kita store ya kemudian untuk bank midi ini saya belum pernah mencoba Android ya tapi intinya untuk eh pen settingan cukup pakai ini aja ya kita store aja oke dari belakang ya dari mantap belakangnya nah kita balik ya ini ada input power AC nya ini ya dari adapter dari adapter ya biasa ini standar kita ini pakai disini adalah di input mono input mono ya ini cek eh A key cek A key nya yang model mono ya teman-teman ini model mono ya ini semua saya pakai cek A key semua kanan kiri mono semua ya nah kemudian ini yang sebelahnya saya nggak pakai ya ini pun bisa dipakai ya sebenarnya ini ya kita tinggal mainkan kalau kita input stereo kita tambahkan yang sebelahnya ini ya ke channel kanannya kemudian output nya saya pakai satu bisa pakai dua juga kanan kiri ya ini ada L sama R ya nah input ini dari mana input ini kita ambil dari ini teman-teman untuk input kita ambil dari ini ya ini input kita ambil dari out ini ya dari output nah ini dari output nah ini dari output nya yang warna biru ini ya nah ini jad nya warna biru ya masuk ke input jadi output mixer ya output mixer ini kita tarik kabel biru ini ke input alesis di channel mono yaitu di channel kiri atau L atau left kemudian output dari alesis ini saya ambil yang kiri boleh ambil yang kanan ya ini kemana larinya nah larinya atau masuknya kita urut gabel warna merah ini masuknya ke lane ke lane input mic ya lane input mid ya ini terserah bebas ini saya disini pakai yang lane 4 nih ya mic atau lane 4 ya ini ya bisa ke channel mana aja sini boleh di sini boleh di sini boleh tergantung posisi pasnya dimana posisi ini penempatannya ya ataupun pakai di channel stereo boleh ya sekarang ini tadi output dari alesisnya ada L sama R ini tarik dua kabel langsung masuk ke channel stereo yang 5 6 ini ya kalau di asli premium 4 ya di channel 3 dan 4 nah oke sangat simpel sekali instalasinya teman-teman ini untuk memulai ini mudah-mudahan bisa membantu ya nih simpel sekali oke nah terus apa saja yang perlu disetting nanti yang perlu disetting di mixer ini yaitu volume main ini harus buka ya ini kemudian volume phone phone ini jangan lupa dibuka ya kemudian nanti karena kita pakai line nya ini nanti kita main di line ini ya seperti kita hanya main di microphone ini ya nah oke langsung kita coba ini ya test ya teman-teman ya kita coba test kita langsung coba test oke teman-teman kita langsung coba test ya pakai microphone ini ya cdp hh nah ini belum ada efeknya ya teman-teman ya hh hh belum ada efeknya kita set di alesis misalnya 109 atau nomor 09 ya boleh bebas kita saya set disini 109 disini ada inputnya c h h h h belum masuk nah disini tadi yang saya bilang pun harus dibuka ini sudah dibuka kemudian yang di channel lainnya ini belum dibuka ya ini volume mainnya belum dibuka coba nanti kita buka ya C, A C, A, I, H C, C, A C, H, I, H H, H, H C, A H, H H, H mixer ini masih flat ya setelahnya flat C, A tapi ini ngecas teman-teman yang dihacknya dihack di lane tadi ya ini kita buka ya kita tambahin ya untuk low nya saya pull mentok ke kiri saya tutup ya middle nya saya posisikan di tengah ya ini kita volume ya sedikit saja sesuai nanti kebutuhan ya waktu kita nge-set nya ya oke kemudian yang di channel make nya ini efeknya ditutup saja ya efek ini ditutup karena ini efek bawaan dari mixer ini ya kita tutup dia efeknya main di channel yang dari eksternal efek ini ya dari alesis ya ini H, I, C, H C, H, I C, 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 C 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 C, 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 C C, 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 C C, 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 C C, 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 C di edit A edit B ya kemudian kalau sudah selesai tinggal kita setur ya kita misalkan kita udah style nih ya soal segini HP HP ah pastur hai oke sampai berhenti sampai enggak klik-klik ha hi 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 C C H 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 mudah-mudahan ini tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya untuk para pemula yang baru pemain di audio ya teman-teman ya mudah-mudahan bisa membantu dengan tutorial ini ya Oke jangan lupa di-like di-like di-comment di-share kemudian jangan lupa yang terakhir di-subscribe ya untuk channel ini mudah-mudahan bisa selalu berkembang dan selalu semangat dalam membuat konten-konten mengenai tentang audio ya Oke teman-teman untuk tutorial saya akhiri ya ini sudah cukup atau bisa mewakili untuk cara setting efek luar alesis ini ke mixer ya intinya ke mixer apa aja sama ya namun hanya ada perbedaan mungkin di outputnya karena disini tidak ada aux untuk mixer asli ini saya ya pakainya pun ya jadi pakai output pun ya kalau untuk apa namanya mixer-mixernya lain karena udah ada aux ada efek sen dan lain sebagainya tuh banyak sekali ya namun pada intinya adalah sama ya Oke teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan selalu jaga kesehatan hai 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 hai